Bagaimana cara membuat kemasan menggunakan CorelDRAW X7 Tentunya ini akan menjadi tutorial yang editable Juga bisa di download dan tentunya gratis Jadi pada rekan-rekan ketinggalan langsung saja subscribe channel ini Karena akan di update terus beberapa hari ke depan Tentang menggunakan CorelDRAW X7 untuk membuat sebuah kemasan Langsung saja pada tutorialnya Kita masuk pada Corel, kita buat file baru Lalu masukkan ukuran di sana 100-160mm dengan settingan CMJK Kalau sudah kita tarik bahan-bahannya Ada strawberry juga ada kemasan dalam bentuk bitmap Kita perkecil dulu untuk gambar strawberry Sekarang untuk gambar strawberry Jadi kita hilangkan dulu Kita masuk dulu di pector disini Masukkan satuannya ke 350 Kita duplikat menjadi 2 Di sebelah kiri kita akan rubah Disini modenya menjadi robo multiply Supaya nanti bisa tembus untuk warnanya Dan sebelah kiri disini kita rubah menjadi pector Tunggu beberapa saat Hingga kemasan ini menjadi pector Hasilnya seperti ini Setelah itu kita hapus yang di belakangnya Yang ini kita di ungroup all Lalu kita gunakan well Hasilnya seperti ini Kita berikan warna merah Setelah itu Kita gunakan disini dengan retangle tool Dengan bentuk lingkaran Kita masukkan saja kira-kira seperti ini Lalu gunakan smart peel untuk warna putih Lingkarannya kita hapus Kita ubah disini menjadi warna putih Dan hilangkan outline Setelah itu kita gunakan pager tool Untuk memotong dari warna merah Dari bingkisan yang akan kita buat Gunakan trim Alhasil disini menjadi terbagi 2 Kita ungroup dulu Jadi seperti ini hasilnya Selanjutnya kita buka dari pector strawberry Yang akan kita gunakan sebagai propertinya Kita pilih saja Dengan nanti kita buang untuk background warna birunya Kita lihat disini kita tarik saja Untuk warna birunya kita hilangkan Setelah itu kita perbesar Kita paskan saja Seperti ini Nanti kita akan power clip Seperti ini Turunkan ke bawah Klik kanan lalu power clip Jadi si gambar strawberry itu ada di dalam Pecahan yang tadi Oke kita download dulu Caranya untuk mendownload file ini Rekan-rekan bisa masuk di google Tuliskan gg.gg.rt357 Gg.gg.rt357 Jangan sampai rekan-rekan lupa Kita bisa menekan download Yang di sebelah kanan atau yang di tengah Dan nanti rekan-rekan akan mendapatkan beberapa file Tentunya yang sudah jadi dan bahan-bahannya Oke harus ingat Gg.gg.gg357 Oke kita lanjut pada tutorialnya 375 Setelah itu Kita berikan outline Kita berikan shadow Kita berganti menjadi Warna Agak kemerah-merahan Tetapi agak gelap juga Kita break Yang ini Untuk bayangan warna merahnya Kita pindahkan ke paling bawah Seperti ini Setelah itu Kita power clipkan Kita masukkan Ke dalam Ke bentuk Yang sebelahnya ya Yang di sebelah kanan Oke Sekarang Tinggal kita masukkan textnya saja Kita tinggal di Copy paste saja Ini untuk Textnya Klik di sana Lalu pastekan Nah setelah itu Kita tinggal disesuaikan saja Disini kebetulan saya menggunakan Teh sisri ya Yang ini juga kita copy paste Setelah di copy paste Tinggal kita Ya seperti ini Setelah itu Kita pastekan saja Pondnya disini Kita ganti menjadi rata kanan Ini juga sama Setelah itu Untuk jenis fontnya Saya menggunakan Oblix Pro ya Oblix Pro Kita tinggal Merubah warnanya Disini kita akan Merubah warnanya Menjadi Warna merah Dan warna putih Nanti ya Sebagian Ya seperti ini Kita gunakan rata kanan Setelah di rata kanan Kita rapikan saja Ini akan saya percepat ya Supaya durasinya Tidak terlalu lama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya inilah Tinggal kita dimasukkan Untuk Gambar dari Strawberry nya Gambar strawberry ini Akan menjadi icon Dari Kemasan ini Sekarang Tinggal kita Menggunakan Bayangan hitam Bisa menggunakan Di tanggal tool Seperti ini Kita berikan warna hitam Setelah diberikan Warna hitam Kita hilangkan outline nya Setelah dihilangkan Kita naikkan dulu Yang ini Yang Strawberry nya Kita turunkan ya Oke Bisa menggunakan Bisa menggunakan mesh tool Seperti ini Dan untuk Transparansi nya Rekan-rekan bisa Disesuaikan saja Oke Sedikit lagi Strawberry nya kita naikkan ke atas Setelah di atas Tinggal dipaskan saja Oke Sedikit lagi Sudah mendekati finish Sekarang Tinggal Kita Naikkan ke Paling Yang paling atas ya Untuk Strawberry Dan disini Untuk Bingkisannya Jadi Teksturnya itu Pas terlihat Ini kita turunkan Supaya tidak Terkena pada garisnya Oke Kira-kira seperti ini Cara Membuat Desain Kemasan Menggunakan Corel Draw X7 Jangan lupa subscribe Kita lanjutkan Di video selanjutnya Tentang membuat Kemasan Untuk Tulisan yang lainnya Rekan-rekan Tinggal Dilihat saja Tinggal di Copy paste Atau Rekan-rekan mungkin Punya tulisannya sendiri Tinggal dimasukkan saja Tentang membuat Terima kasih telah menonton